selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati alhamdulillah kita sudah selesai berdoa sekarang kita masuk ke materi di pertemuan kali ini kita akan belajar muatan PKN tema 2 selalu berhemat energi dengan materi hak dan kewajiban terhadap sumber energi kompetensi dasar yang kita pelajari yaitu 3.2 mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari kita perhatikan gambar di bawah ini ada yang tahu ini gambar apa? ini adalah gambar kincir air kincir air ini digunakan untuk membangkit listrik tenaga air jadi sumber energinya sumber energi air yang digunakan untuk membangkitkan listrik menggunakan alat generator jadi air dan listrik ini sangat berguna bagi kehidupan kita sehingga kita harus menghematnya dalam menggunakannya selanjutnya air dan listrik merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting bagi kehidupan sekitar kita untuk air biasanya kita gunakan mandi mencuci kemudian minum dan sebagainya kemudian listrik listrik ini juga banyak sekali manfaatnya untuk penerangan kita bisa melihat TV mendengarkan musik juga dari listrik jadi menghemat sumber energi merupakan kewajiban manusia jadi setelah kita melakukan kewajiban kita berhak untuk menggunakannya menggunakan sumber energi tersebut atau dapat memanfaatkannya jadi ada yang tahu anak-anak apa sih hak dan kewajiban itu kalau belum tahu mari kita pelajari terlebih dahulu apa itu hak hak adalah sesuatu yang mutak menjadi milik kita jadi hak ini biasanya sudah ada sejak kita lahir kemudian ada kewajiban kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau yang kita laksanakan yang wajib kita laksanakan kewajiban harus dilaksanakan terlebih dahulu agar kamu dapat memperoleh hak jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar hidup kalian menjadi tentram dan sejatilah serta teratur hak dan kewajiban terhadap air bersih air bersih sangat kita perlukan dalam kehidupan sehari-hari kita sangat butuh air bersih untuk makan untuk minum untuk memasak untuk mandi maka dari itu kita harus tahu hak dan kewajiban terhadap air bersih pertama hak dulu kita hak kita terhadap air bersih apa mendapatkan pelayanan air minum yang bersih dan layak yang kedua mendapatkan air bersih yang cukup untuk memelakukan kegiatan sehari-hari yang ketiga mendapatkan kebebasan menggunakan air dan yang keempat terhindar dari polusi limba atau buangan sat kimia yang dapat mencemari air yang selanjutnya yaitu mendapatkan air bersih dengan harga yang pantas dan wajar sesuai penggunaannya kemudian kewajiban kita terhadap air bersih apa nanak nah menggunakan air sesuai dengan kebutuhan jadi disini kita tidak boleh boros-boros terhadap air ya nanak kita gunakan secukupnya selanjutnya mematikan keran air saat sedang tidak digunakan nah ini biasanya kita lupa ketika kita mencuci tangan nah biasanya kan keran dinyalakan kemudian kita ambil sabun untuk membasu tangan nah ketika kita membilas tangan dengan sabun setiapnya keran itu dimatikan dulu setelah tangan sudah bersih baru keran tersebut dinyalakan nah itu termasuk bentuk menghemat energi air selanjutnya yaitu yang ketiga yaitu tidak membuang sampah atau limbah sembarangan ke sumber air jadi jangan sampai ya kita membuang sampah atau sisa-sisa makanan ke sumber air seperti sungai karena akan menjadi penjemaran serta biota air apa biota-biota air akan mati selanjutnya yaitu hak dan kewajiban kita terhadap energi listrik listrik ini juga sangat berpengaruh bagi kehidupan kita kita di rumah banyak sekali memanfaatkan energi listrik contohnya menanak nasi itu biasanya pakai listrik juga kan terus untuk penerangan kita menggunakan lampu terus kita juga menggunakan laptop untuk menonton tv menyetikah pakaian serta mendapatkan penanak ini semua hak kita hak kita untuk mendapatkan energi listrik selanjutnya kewajiban kita terhadap energi listrik apa anak-anak jadi kita harus usahakan mengeringkan pakaian secara alami jadi kalau mengeringkan pakaian itu usahkan dijemur di sinar matahari seperti itu kemudian kurangi penggunaan AC atau kipas karena sekarang kan hawannya dingin jadi lebih baik jangan menyalakan AC atau kipas kita gunakan udara secara alami kemudian mematikan lampu pada siang hari jangan boros-boros karena sudah siang mataharinya muncul kita biasanya lupa untuk mematikan lampu harus mematikan tv juga tv biasanya selalu menyala biasanya kita terbalik tv yang melihat kita seharusnya kalau kita sudah tidak perlu atau tidak menggunakan tv langsung dimatikan saja tv selanjutnya yaitu hak dan kewajiban terhadap minyak bumi minyak bumi ini adalah termasuk bahan tambang yang dalam penggunaannya itu harus dihemat dalam proses pembentukannya juga membutuhkan waktu yang sangat lama hak kita terhadap minyak bumi apa yang pertama yaitu memanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari nah sebagai contoh kita bisa menggunakan bahan bakar seperti bensin solar dan benzol minyak tanah sebagai bakar kendaraan dan menggerakkan mesin diesel yang kedua hak yang kedua yaitu mengolah minyak bumi baik sebagai sumber panas maupun produk sampingan untuk mengolah biasanya baja aluminium maupun besi banyak produk keperluan dapur yang dihasilkan dari pengolahan baja aluminium atau besi dan minyak bumi seperti kulkas kunci pintu kunci jendela panel pintu dan kursi yang ketiga yang ketiga yaitu mengelola keuntungan dari hasil minyak bumi misalnya menjual LPG atau untuk memasak dengan kompor gas LPG merupakan gas cair hasil penyulingan minyak bumi itulah contoh bentuk hak pemanfaat minyak bumi bagi warga masyarakat jadi setiap warga masyarakat termasuk kalian tidak hanya mempunyai hak tapi juga mempunyai kewajiban yang bijak dalam menggunakan minyak bumi tersebut kewajiban kita apa saja anak-anak yaitu yang pertama menjaga dan melestarikan minyak bumi agar tetap terjaga kesediaannya jadi sampai nanti anak cucu kita itu masih bisa memanfaatkannya jadi kita harus benar-benar menghematnya kemudian menghemat penggunaan bahan bakar minyak bumi karena kesetersediaan minyak bumi sangat terbatas sebagai contoh ketika kita berpergian menggunakan kendaraan umum atau bersepeda jika jarak yang ditempu cukup dekat maka sebaiknya kita jalan saja kita harus lebih sering olahraga dengan jalan kaki jangan kemana-mana selalu naik kendaraan selanjutnya menggunakan sumber energi alternatif sumber energi alternatif itu merupakan sumber energi pengganti yang ramah lingkungan biasanya contohnya biogas atau biodesel kemudian melaporkan kepada pihak yang berwajib tentang pelanggaran dalam pengambilan minyak bumi jadi seperti itu selanjutnya yaitu penghematan energi dalam kehidupan sehari-hari dalam menghemat energi ini kita harus bijak dan tanggung jawab yang pertama yaitu gunakan air secukupnya jadi kita tidak boleh berlebihan dalam membuat air ketika contohnya kita mencuci sepeda kita gunakan secukupnya kita siram dahulu sepeda tersebut kemudian setelah itu kita matikan airnya kita baru mensabuni sepeda tersebut baru kalau sudah selai kita nyalakan keran lagi baru kita siram dengan air seperti itu jadi kita sesuai dengan porsinya tidak berlebihan kemudian mematikan mesin air nah sama ketika kita mandi kita jangan lupa untuk mematikan keran air ketika mandi jangan supaya air tersebut meluber hingga terbuang sia-sia yang ketiga yaitu mematikan peratan listrik jika tidak digunakan nah seringkali kan kita kalau mengecas hp ngecas laptop kita lupa untuk menjabut casnya jadi selalu nyantol di cop-copan itu jadi itu termasuk pemborosan kemudian gunakan peratan rumah tangga yang hemat energi jadi yang ramah lingkungan yang kelima gunakan kendaraan secara bersama-sama nah ya biasanya itu kan kalau berpergian lebih baik kita menggunakan satu kendaraan saja agar lebih hemat dan mengurangi polusi yang keenam kurangi penggunaan kendaraan jika kita mau ke cara yang lebih dekat alangkah baiknya kita jalan kaki saja sehingga kita bisa menghemat penggunaan kendaraan seperti itu anak-anak hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian jangan lupa untuk dirangkum ya anak-anak terima kasih sudah menonton dan menimak video bumeka kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca terima kasih anak-anak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati